Intro Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD melakukan rapat pembahasan rencangan perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Palangkaraya. Asisten, maksud saya, asisten Sekda 1 dan bagian hukum Pemko selasa 3 November lalu. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Palangkaraya melakukan rapat mengenai adanya Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI yang membahas tentang perubahan perda nomor 4 tahun 2018 mengenai pajak daerah. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan mengapa perubahan perda nomor 4 tahun 2018 dilakukan. Aratuni Dejaban, Kepala BPPRD Kota Palangkaraya mengungkapkan ada dua hal yang perlu diluruskan, yang pertama yaitu mengakomodir kondisi objektif lalu yang kedua menyikapi beberapa perkembangan di lapangan yang memerlukan adanya perubahan-perubahan yang sifatnya mendesak dan sudah dilakukan. Rapat ini dilangsungkan di ruang Komisi DPRD Kota Palangkaraya pada selasa 3 November lalu. Dalam rapat ini dibahas perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 yang sebelumnya nilai objek pajak tidak kena pajak atau NOPTKP diberikan di setiap transaksi menjadi diberikan satu kali selama satu tahun. Kenapa perubahan perda tahun nomor 4 2018 ini? Yang pertama adalah mengakomodir kondisi objektif di lapangan. Di antaranya ada temuan, ada potensi temuan dari BPPRD yang mengatakan bahwa nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak itu yang semula kita lakukan adalah memberikan setiap ada transaksi menjadi di NPOPTKP itu diberikan satu kali dalam satu tahun. Untuk sosialisasi perda sudah dilakukan secara bertahap walaupun secara daring, yang paling banyak pada BTHBP mengenai pajak sarang walet serta mengenai hak perolehan atas tanah dan sudah disosialisasikan secara berjenjang melalui relalu ke MDN bersama-sama dengan pejabat pembuat akta tanah. Aratunin dicapan mengungkapkan perda ini baru dibahas dan belum dikeluarkan kepada masyarakat namun pemerintah sudah memulai untuk mensosialisasikan perda ini secara bertahap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Adis Tinugrani, April Silia melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!